Assalamualaikum Wr Wb Nama Sinti Aryantika NIM 21 30 20 22 40 dosen pengampu Eko Saputra MPDI Disini saya akan menjelaskan tentang sholat zuhur Bacaan niat dan telah cara sholat zuhur 4 rokaat mulai dari takbir ratul ikhron hingga salam Sholat zuhur merupakan salah satu sholat wajib 5 waktu yang wajib ditunaikan Niat sholat zuhur Sebelum takbir ratul ikhron silahkan berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengukuhkan niat sholat di dalam hati Untuk melaksanakan ibadah sholat karena Allah Ta'ala Ada pun bacaan niat sholat zuhur ialah ustali faradul zuhri arba'a rokaatimus takbilat iqiblatih adaan nilai ta'ala Yang artinya aku berniat sholat fardul zuhur 4 rokaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala 2. Takbir ratul ikhron Takbir ratul ikhron merupakan rukun sholat oleh sebab itu tidak akan sah sholat seseorang jika dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat Ada pun yang dimaksud dengan takbir ratul ikhron adalah membaca atau mengucapkan takbir Allahu Akbar Maka mengangkat kedua tangan Sementara mengangkat tangan ketika takbir ratul ikhron hukumnya sunnah tidak wajib Setelah selesai takbir ratul ikhron mengucap Allahu Akbar Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas punggu telapak tangan kiri keduanya tepat di atas dada atau ulu hati Dan yang ketiga yalah membaca doa iftitah Doa iftitah adalah doa yang dibaca ketika sholat Antara takbir ratul ikhron, rokaat pertama dan ta'awud sebelum membaca surat al-fatihah Berikut adalah lafaz bacaan doa iftitah 4 membaca surat al-fatihah Dan yang kelima membaca surat atau ayat ayat tertentu dari Al-Quran Dan yang keenam rukuk disertai tomah ninah Ketika rukuk posisi punggung atau kepala sejajar membentuk garis lurus Kedua telapak tangan berada tepat di lutut Kedua lengan diusahakan lurus selurus mungkin Raya membaca bacaan ketika rukuk seperti berikut ini Subhanallah al-azim wa bihamdi Setelah selesai rukuk kemudian iatid al-aliyah itu bangkit dari rukuk Sembari mengangkat kedua tangan sejajar telinga Raya membaca Yang ketujuh ya sujud yang disertai dengan tomah ninah Anda pun tata cara sujud adalah sebagai berikut Satu meletakkan kedua lutut dan jari jemari Kedua kaki di atas sejadah Dua disusul dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sejadah Diteruskan dengan merapatkan dahi dan hidung di atas sejadah Ketiga kemudian posisi kedua telapak tangan sejajar dengan pundak Dan merenggangkan kedua telapak tangan dari lambung dan siku Terangkat ke atas tidak menempel ke lantai Kemudian membaca bacaan ketika sujud Yaitu Subhanalabiala'la'wabihamdi Delapan duduk di antara dua sujud disertai dengan tomah ninah Kemudian membaca doa sebagai berikut Dan yang kesembilan Duduk tashahud atau tahiyat akhir Duduk dan membaca tashahud akhir merupakan salah satu rukun sholat Apabila ditinggalkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja Maka sholatnya batal Ada pun bacaan tashahud atau tahiyat akhir secara lengkap adalah sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala 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 sayyidina ibrahim Wabarika ala sayyidina muhammad Dan yang terakhir Mengucapkan salam Tata cara salam Satu mengucapkan salam Seraya telunjuk jari kanan Ditarik kembali dan menoleh ke arah kanan Hingga pipi kanan kelihatan seluruhnya dari belakang Dengan mengucapkan salam Merupakan salah satu rukun salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah cukup sekian Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh